Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Ratu Bernaysa Effendi dari kelas E bersama rekan saya, Ramadhani Putri Diva. Kali ini kami akan sedikit berbagi tentang apa yang kami tahu mengenai philosopher and ideas. Selamat belajar bersama. Filosopher atau pemikir-pemikir filsafat merupakan tokoh yang lahir atas jiwa dan pemikirannya pada suatu zaman dan era tertentu. Pikiran mereka lahir atas kritik sosial, politik maupun ekonomi. Dan tak jarang juga pemikiran itu lahir atas kritik para pemikir filsafat sebelumnya. Terdapat lima macam dari philosopher. Yang pertama adalah philosopher war ideas. Yang kedua adalah philosopher political ideas. Yang ketiga adalah philosopher science ideas. Yang keempat adalah philosopher ideas on politics and economics. Dan yang terakhir adalah the next philosopher in ideas. Nah, terkait tentang penjelasannya secara spesifik akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Diva. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi war ideas. Yang pertama, menurut Carl von Klauselwitz, yang berasal dari Yunani, memiliki gagasan tentang bagaimana relasi kesiap siagaan perang suatu masyarakat dengan peluang terjadinya perdamaian dalam masyarakat. Yang kedua ada Carl Haushofer, yaitu filosofi yang berasal dari Eropa, memiliki gagasan tentang posisi geografi akan menentukan kapasitas suatu aktor dalam menguasai dunia. Haushofer mengembangkan geopolitik dari berbagai sumber. Terus yang ketiga, ada Spikman, yang berasal dari Eropa, memiliki gagasan mirip dengan Carl Haushofer, tapi basisnya bukan kepada basis kontinen-kontinen, tetapi lebih kepada kemampuan-kemampuan mengelola maritim atau mengelola laut. Siapa saja yang mengelola laut, maka aktor tersebut memiliki posibilitas untuk menjadi pemimpin di tingkat dunia. Selanjutnya, ada Tussides, yang berasal dari Yunani, memiliki gagasan tentang sejarah perang yang sangat amat lama dan kronis antara Separta dan Athena dari Yunani. Ini menimbulkan pola bagaimana mencegah perang, bagaimana perang dapat dikelola dengan lebih produktif dan tidak menimbulkan problem-problem kemanusiaan secara dasyat. Beliau disebut sebagai Bapak Sejarah Ilmiah karena standarnya yang ketat dalam mengumpulkan bukti serta analisisnya dalam hal sebab-akibat. Beliau juga disebut Bapak Sekolah Realisme Politik yang melihat hubungan antarbangsa berdasarkan siapa yang kuat ketimbang siapa yang benar. Selanjutnya, ada Filosofi Political Ideas. Filosofi Political Ideas ini, yang pertama ada Aristoteles dan Plato yang merupakan guru dan murid. yang figur pemikir politik di era Yunani memiliki gagasan yang luar biasa tentang tata kelola manajemen hubungan antar pemerintah dengan yang diperintah. Selanjutnya ada Morgentau. Morgentau ini seringkali disebut sebagai nabi dalam hubungan internasional. Sedemikian kuat fondasi pemikiran Morgentau dalam tata laksana hubungan internasional modern. Gagasan tentang sistem internasional yang berbasis anarki. Gagasan yang juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Charles Darwin tentang fenomena seleksi alam sebagai sebuah fenomena yang sangat alamiah dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada Ibn Khaldun. Seorang pemikir muslim yang juga sangat luar biasa. Memiliki gagasan unik tentang teori besar arkanisme kekuasaan. Kekuasaan diasumsikan sebagai makhluk hidup yang lahir, tumbuh, berkembang, dan mati. Kekuasaan itu ia peroleh dari pengalaman panjang sekaligus keterlibatan dalam sejumlah dinasti-dinasti politik di zamannya. Sehingga ia komplikasikan dalam sebuah buku yang sangat fenomenal. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realis jauh telah dikemukakan sebelum Adam Smith sekitar tahun 1723 sampai 1790 dan David Ricardo sekitar tahun 1777 sampai 1823. Selanjutnya ada Imam Mawardi. Beliau adalah salah seorang pemikir muslim yang bermasabkan syafiq. Beliau berperan besar dalam proses pengelolaan masyarakat pada zaman kehilafahannya, yaitu Abesiyah, bagaimana membangun pemerintahan yang modern, efektif, dan produktif. Dalam salah satu bukunya yang terkenal, beliau mengatakan bahwa baik buruknya masyarakat bergantung pada ahlak penguasaannya. Selanjutnya filosofi sains idea. Imam Ahmad bin Hanbal atau yang dikenal sebagai Imam Hanbali, seorang imam mashab, beliau menulis kitab yang sangat luar biasa. Sebuah kitab hadis yang di zamannya bahkan sampai hari ini kitab tersebut terus dipelajari dan dipahami. Imam Ahmad adalah murid dari Imam Syafiq. Meskipun memiliki hubungan guru dan murid, Imam Ahmad termasuk murid yang bersikap kritis kepada gurunya. Imam Ahmad telah menulis beberapa kitab, beberapa di antaranya seperti kitab al-Musnad, karya yang paling menabjubkan karena kitab ini memuat lebih dari 27 ribu hadis. Selanjutnya ada Ibn Sina. Beliau adalah seorang muslim, seorang pemikir politik, juga seorang pemikir ilmu-ilmu kedokteran. Dalam konteks politik, Ibn Sina juga seorang pemikir yang sangat monumental. Gagasannya bercerita tentang pentingnya pemimpin politik yang berasal dari kalangan cerdik cendekia. Karena moralitas para cendekia ini akan menentukan produktivitas pemerintahan dalam masyarakat. Dia juga disebut sebagai Bapak Kedokteran Modern. Selanjutnya ada Ptolemus dan Nikopotenus ini. Ptolemus merupakan masyarakat Eropa, seorang pemikir yang bertutur tentang relasi matahari dan bumi. Pemikir yang meletakkan gagasan mendasar tentang relasi matahari dan bumi. Ia memiliki gagasan tentang teori geocentris, yaitu geocentris adalah teori yang bertutur tentang relasi matahari dan bumi, dimana matahari bukan sebagai pusat tata surya, namun bumilah yang menjadi pusat tata surya, matahari yang berputar mengelilingi bumi. Namun hal ini ditolak oleh gagasan heliocentris yang dikemukakan oleh Nikolus Kopernikus yang menurutnya heliocentris adalah teori yang bertutur bahwa matahari sebagai pusat tata surya, bumilah yang berputar mengelilingi matahari. Dalam konteks ilmu pengetahuan lebih banyak diterima daripada gagasan geocentris. Gagasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rato. Oke, terima kasih Diva. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang philosopher ideas on politics and economics. Yang pertama, di sini kita memiliki tokoh yang bernama Karl Marx. Nah, mungkin teori Marxisme sudah menjadi teori yang tidak asing lagi bagi para mahasiswa HI. Nah, teori Marxisme adalah teori kritik Marx tentang masyarakat ekonomi dan politik yang secara kolektif dipahami sebagai Marxisme. Yang menyatakan bahwa masyarakat manusia berkembang melalui konflik kelas. Pemikiran politik dan filosofis Marx memiliki pengaruh yang begitu besar pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik selanjutnya. Dan yang kedua adalah Adam Smith. Adam Smith yang dikenal dengan karyanya yaitu buku The Wealth of Nations yang mana buku ini merupakan buku pertama yang menggambarkan sejarah perkembangan industri dan perdagangan di Eropa serta dasar-dasar perkembangan perdagangan bebas dan kapitalisme. Oleh karena itu Adam Smith selanjutnya disebut sebagai salah satu pelopor sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini muncul pada abad 18 di Eropa Barat dan pada abad 19 mulai terkenal di sana. Dan yang ketiga adalah Kautilia atau Chanakya. Nah Kautilia dianggap sebagai pelopor ilmu politik dan ekonomi di India. Nah salah satu karyanya yang begitu terkenal yang menjelaskan tentang administrasi negara, kebijakan ekonomi, dan juga strategi militer yaitu buku Arta Sastra. Dan yang terakhir adalah Socrates. Nah saya yakin nama Socrates sudah tidak asing lagi bagi teman-teman tentu saja karena Socrates merupakan bapak para pemikir filsuf Yunani yang mana Socrates merupakan guru dari Plato yang kemudian Plato mengajar Aristoteles. Nah semasa hidupnya memang Socrates tidak pernah meninggalkan karya tulisan sehingga sumber utama mengenai pemikiran-pemikiran dari Socrates berasal dari tulisan muridnya yaitu Plato. Nah selanjutnya adalah tentang The Next Philosopher and Ideas. Yang pertama adalah Rene Descartes. Rene Descartes sering disebut dengan bapak filsafat modern. Nah Rene Descartes merupakan filsuf yang berkecimpung di dunia berpikir kritis yang berasal dari Eropa dan salah satu buku yang ditulisnya adalah Principia Filosofia pada tahun 1644 dan yang kedua adalah Confucius. Nah disini sudah tertuliskan yang sering beliau katakan bahwa jika aku mendengar maka aku akan lupa jika aku melihat maka aku akan ingat dan jika aku melakukan maka aku akan paham. Nah filsuf ini berkecimpung di dunia berpikir kritis. Nah beliau dari kontinen Cina yang bertutur tentang pentingnya manajemen pendidikan. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah Al-Ghazali. Beliau juga berkecimpung di dunia berpikir berpikir kritis. Seorang pemikir muslim yang sangat monumental yang melakukan praktek-praktek perdebatan yang begitu luar biasa sampai kemudian Imam Ghazali bertutur tentang pentingnya bersikap kritis dalam mengelola pemikiran pemikiran filsafat. Beliau juga hingga menulis beberapa buku yang terkenal. Beberapa diantaranya adalah Kitab Ihya Ulamuddin Tahafud Al-Falasifah yang mana menjelaskan kelemahan para filsuf saat itu yang kemudian ditanggapi oleh Ibn Rushd. Nah itu dia tadi teman-teman para pemikir-pemikir filsafat dan juga gagasannya di sini saya rasa cukup. Saya dan rekan saya Diva mengucapkan terima kasih dan semoga apa yang kami sampaikan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.